Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini Anda tengah menyaksikan program spesial kami Program yang memberikan berbagai macam informasi yang menarik Di kemas secara hangat dan santai bersama kurma Kuliah Ramadan Pada kuliah Ramadan kita kali ini Saya Fina Ardiana akan membahas seputar Tentang keutamaan dan keistimewaan bulan sisi Ramadan Bersama narasumber yang sangat kami hormati Bapak Ustadz Sofyan Dain SAJMH ini Bersama kita telah hadir seorang narasumber yang tepat untuk kita ajak berbincang Mengenai tema kita yaitu keutamaan dan keistimewaan bulan sisi Ramadan Selamat pagi Pak Terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara kita pada pagi hari ini Bagaimana kabarnya Pak Alhamdulillah berkat doa Anda kalian Sehat walau fiat Bersama kita telah hadir seorang narasumber yang tepat untuk kita ajak berbincang mengenai tema pembahasan kita Yaitu Keutamaan dan keistimewaan bulan sisi Ramadan Sebelumnya boleh kita mendengar keseharian tentang Bapak Ustadz Daim Sofyan Sebagai dosen UIN Faden Fatah Palembang Boleh diceritakan sedikit kepada kami Pak? Ini, saya aruf ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya nama lengkapnya Sofyan Daim SAG MHI Salah satu dosen tetap fakultas ilmu terbiah dan keguruan UIN Faden Fatah Palembang Di samping itu, saya juga dipercaya oleh lembaga rektor untuk menjadi pengurus masjid Darul Muttakin Kampus UIN Faden Fatah Palembang Kemudian, apa lagi selanjutnya? Ustaz Kasarian, biasanya Bapak ngajar di... Saya dosen tetap di fakultas terbiah di Prodi Pendidikan Agama Islam Yang mengampu mata kuliah bagian sikih Bagian masalah hukum-hukum Islam Pemirsa, seperti yang telah kita ketahui Sebentar lagi, umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan Nah, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana sih puasa bulan Ramadan di era pandemi ini Baik Ustaz, apa yang Ustaz siapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan kali ini? Begini ya, saya sering menyampaikan dalam materi-materi ceramah maupun khutbah Jum'at Bahwa persiapan kita dalam rangka menyambut kedatang Ramadan Yang pertama adalah jaga kesehatan tubuh Karena ibadah puasa ini ibadah yang berat Orang yang sakit, yang memang tidak mau berpuasa Di sana tidak ada kewajiban Dalam surah Al-Baqarah ayat 184 Allah berfirmanu Barang siapa di antara kamu dalam kondisi sakit atau safar yang jauh Maka boleh baginya tidak berpuasa Namun diganti di hari lain Ini maknanya ibadah puasa butuh yang namanya badan yang sehat Dari sekarang kita jaga kesehatan kita Jaga pola makan yang cukup Istirahat yang cukup Pola raga yang cukup Kemudian yang kedua Apa yang kita persiapkan sebelum menyambut datang Ramadan Ilmu Ilmu tentang hal-hal yang seputar ibadah puasa Maka dengan ilmu ini ibadah puasa kita akan berbobot Harus semua kita orang beriman yang akan puasa Memahami seluk beluk tentang ilmu puasa Apa syarat wajib puasa Apa syarat sahnya berpuasa Apa-apa rukun puasa Apa-apa yang disunahkan ketika berpuasa Dan apa-apa yang dimakruhkan ketika berpuasa Dan sekaligus dipahami apa-apa yang membatalkan puasa Dan yang membatalkan pahala puasa Ada dua macam batal Batal puasa Ada batal pahalanya Kalau batal puasa otomatis Batal pahalanya Tapi kalau yang batal pahalanya Sah puasanya Cuman gak ada pahala Ini harus diketahui Semua orang beriman Harus mengetahui apa-apa yang membatalkan pahala puasa Dan apa-apa yang membatalkan puasanya itu sendiri Ilmu ini ya Kemudian apalagi juga kita perlu ya Memperkaya Huzana ilmu agama Karena apa? Puasa yang berbobot Puasa yang bermutu Puasa yang dibarengi dengan amal soleh Ya perlu kita ini memperbanyak baca Quran Baca Quran juga butuh yang namanya ilmu tajwid Perlu kita memperbanyak ibarat sunnah Solat diperbanyak yang sunnah Dan yang namanya ibadah solat juga butuh ilmu Semua ya Dalam agama ini Untuk beribadah Di sana dibutuhkan ilmu yang memadai Maka dari sekarang sebelum puasa Kita harus semangat ya belajar Ya ilmu agama Perbanyak mendatangi pengajian-pengajian Atau mungkin kita Membaca buku-buku Atau kita membuka Youtube Tentang ceramah-ceramah agama Atau internet tentang Pestingan-pestingan masalah Ilmu-ilmu agama Supaya Kita ini dalam beragama Dalam beribadah Berbobot Ibadah yang dilandasi dengan ilmu Akan berbobot Nah itu ya Kemudian yang ketiga Persiapan apa Yang harus kita lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan Kita biasakan Untuk beramal soleh Pemanasan Kalau islah bertanding itu Sebelum bertanding Harus Nyiapkan fisik yang sehat Yang kedua Ilmu tentang olahraga yang ia Terjuni harus dipahami Yang ketiga Latihan Yang cukup Bahkan Apa namanya Yang namanya latihan ini Jauh-jauh hari dipersiapkan Sebelum bertanding Artinya Sebelum datang Ben Ramadhan Kita sudah biasa Dibiasakan untuk puasa sunnah Senin, Kamis Atau puasa Sekarang latihan untuk memperbanyak Membaca Al-Quran Supaya nanti ketika Ramadan bisa maksimal Bisa lancar membaca Al-Quran Karena Selama Ramadan itu juga dianjurkan Untuk memperbanyak Tadarus Al-Quran Latihan untuk bangun malam Supaya kita ini terbiasa Bangun malam Tidak kesiangan Kalau makan sahur Tahajud Semua ibadah Perlu kita biasakan Kemudian yang keempat Persiapan Apalagi yang harus kita siapkan Yang keempat adalah Mental Sikap yang senang Optimis Seorang petanding olahraga Walaupun sehat Tubuhnya Walaupun menguasai ilmu olahraganya Walaupun sudah matang Persiapan latihannya Tapi ketika bertanding kok Don Mentalnya Ya Enggak optimis Ya Jatuh mentalnya Bisa dipastikan kalah Juga begitulah ketika Datang Ramadan Milikilah sikap yang senang Dengan menyambut Sebuah ungkapan yang lazim kita Icapkan Ahlan wa Ahlan ya Ya Merhaban ya Ramadan Welcome Ya Ramadan Selamat datang wahai Bulan yang mulia Bulan yang agung Bulan yang suci Bulan yang ditunggu-tunggu oleh Orang-orang yang takwa Ini ya Mental ya Sikap yang senang Karena ada Golongan umat Islam ini Ketika datang Ramadan Tiga golongan Ada yang senang Optimis Ini akan mendapatkan janji Rasul Kata Rasul dalam sebuah hadisnya Man Fariha Biduhuli Ramadan Haramallahu jasadahu ala niran Siapa yang bergembira Dalam menyambut datangnya Ramadan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan haramkan jasadnya Tersentuh api neraka Ini golongan pertama Yang senang dalam Menyambut kedatangan Ramadan Yang kedua ada golongan yang Malah sebaliknya Tidak senang Ya dongkol Ah Datang lagi Puasa Kalau gitu gak bisa makan Minum bebas ya Siang hari Kayaknya gak suka ya Benci dengan Kedatangan Ramadan Orang yang seperti ini Sangat berat Dalam menjalani Ibadah puasa Karena apa Dia gak ikhlas Tapi kalau sikap yang Pertama tadi Karena optimis Senang Walaupun sebulan berpuasa Terasa nekmat Hari-hari dia isi dengan Semangat untuk Beramal soleh Apalagi Tapi Menjanjikan Dalam sebuah hadis Siapa yang berpuasa Ramadhan Yang dilanis Dengan iman Bukan puasa Karena ikut-ikutan Dasarnya Iman Iman kepada Allah Imanku Memerintahkan Aku berpuasa Wah Disaban Dan dia yakin Dengan janji Allah Pahala-pahala Bagi orang yang berpuasa Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan mengampunkan Dosa-dosa Tahun yang lalu Ini ya Yang terakhir Sikap orang yang Tidak senang Tidak Menci Biasa Biasa Maka kita berusaha Untuk menjadi Golongan Yang pertama Yang optimis Yang senang Dalam menyambut Ramadhan 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 Ini kan sekarang Di era pandemi ya Ustaz Apakah ada perbedaan Ustaz Dalam menyambut Bulan suci Ramadhan Di era pandemi ini Dengan puasa Sebelumnya Sebetulnya Secara umum Bahwa Kita Sebagai orang Berimahan Walaupun Kondisi Keadaan Keadaan Zaman Atau Kondisi yang normal Tidak ada Suasana pandemi Tidak akan Mengurangi Volume Dalam Ibadah Tetapi Walaupun demikian Juga secara umum Kondisi pandemi Seperti ini Juga ada pengaruh Terutama Masih ada Masjid-masjid Yang belum terbuka Untuk mengadakan Ibadah Terawet Terbatas Enggak sebebas Ketika aman Ada pengaruh Memang Ada pengaruh Tapi secara pribadi Sebetulnya Jangan sampai Berkurang Semangat Dalam beramah soleh Mungkin yang berkurang Berinteraksinya Dengan Banyak orang Tapi kan Bisa ditempur Dengan Ibadah Pribadi Di rumah Memperbanyak Zikir Kalau masalah Ibadah Pribadi Itu tidak Mengurangi Walaupun Kondisinya Belum seaman Dulu Memang ada pengaruh Tapi kita Jangan sampai Berkurang Semangat Dalam beribadah Baca Quran Diperbanyak Sedekah pun Diperbanyak Tetap bisa Melakukan Yang terbaik Seperti yang Setelah kita Ketang ini Di era pandemi Kan kita Benar-benar Menjaga kesehatan Kita Bagaimana Sikap kita Yang berkuasa Ini Menjaga kesehatan Kita Kita tetap Berkuasa Di era pandemi Tadi sudah Saya katakan Bahwa Persiapan Sebelum Menyambut Datangnya Ramadan Kita Jaga Tubuh kita Jangan sampai Tubuh kita ini Sakit Maka Betul Memang Semua penyakit Itu Datangnya Dari Allah Tetapi Dalam Sebuah ayat Allah berfirman Allah tidak akan Merubah Nasib Suatu kaum Sehingga Kaum itulah Yang merubahnya Jadi kalau kita Ingin sehat Ya kita Atur Pola hidup Yang sehat Jangan Mentang-mentang Kita Percaya Kepada Takdir Semua Dari Allah Lalu kita Tidak Menjaga Pola Kehidupan Yang sehat Tiap Malam Begadang Sampai Jam 12 Makannya Juga Tidak Teratur Padahal Dia punya Riwayat Penyakit Jadi ini Perlu Kita Kalau ingin Sehat Berusaha Berusaha Itu wajib Dalam agama Dalam hadis Sebutkan Inna Allah Kadamu Alaikum Musa'ya Fas'aw Allah Perintahkan Kita Berusaha Maka Berusaha Ingin Sehat Berusaha Pola hidup Yang Sehat Maka Tetap Apa namanya Kita jaga Prokes Protokol Kesehatan Karena Memang Kita Belum Bisa Dikatakan Aman Masih Perlu Kita Menjaga Protokol Kesehatan Jaga Jarak Jangan Berkerumun Tetap Kita Tak Ati Teratur Dari Pemerintah Kita Jadi Memang Kita Menjaga Tiga M Tadi Betul Betul Sebelum Kita Lanjut Dengan Tema Pembahasan Kita Yang Lebih Dalam Kita Jada Terlebih Dahulu Jangan Kemana-mana Tetap Di Kurma Kuliah Ramadhan 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 Jelaskan Bahwa Ramadhan Ini Mendapatkan Julukan Saitu Syuhur Artinya Rajanya Bulan